Saudara ikut sedulur, siji sakoloro bangunan jembatan gede neng ruas dalan Wonosoko, baru genjang undaan kudus mandek Amergo terkendala debit banyu irigasi seng duur Loro jembatan gede nelen biaya seng ugo gede Kangku jembatan beru genjang Wonosoko, siji Bagu pembangunan nyapai papat koma loro miliar rupiah Saudara jembatan beru genjang Wonosoko, loro Nelen anggaran telu koma wolong miliar rupiah Nanging disayang na jembatan beru genjang Wonosoko, loro Saiki pembangunan nyem mandek Amergo debit banyu irigasi seng Kedung Ombu lagi ngalir deres Akibatnya, CV Putra Kudus, dadi penyedia jasa Ora iso opo-opo, Amergo pondasi jembatan seng lagi dicor Gerendem banyu sekitar 1 meter luweh Neng isor permukaan banyu irigasi Menurut Setio Budi, kepala desa Wonosoko Jadwal gelontoran banyu irigasi seng waduk gedung Ombu Lewat pintu kelambu kanan iku Jauh-jauh hari pancan Wes di jadwal no tanggal siji September Lan Amergo kebutuhan pembangunan jembatan iku Pengelontoran banyu irigasi sempet ditunda telung di no Nanging petani ngamuk Amergo banyu durung melebu neng sawah Sekaliannya banyu irigasi ngairi sawah neng loro deso Yaitu desa Wonosoko landesokutuk sing arep sewu hektar Banyu ugo ngairi sawah sokodeso prawoto nganti kecamatan Kayenpati Setio Budi njelas no biasane banyu irigasi iki bakal terus digelontor no Nganti melebu masa tanam ke loro Seksu ini telung sasi mengharap Ya sebenarnya kalau menurut apa ya prosedur yang yang ada di surat Kaitannya dengan kesepakatan itu kan tanggal 1 September sebenarnya Air mengalir atau digelontorkan dari gedung ngombo Termasuk itu jaringan kelambu kanan yang arah padi Nah kemarin karena ada hambatan kaitannya dengan memang ada pekerjaan jembatan di desa kami Wonosoko Akhirnya penggelontoran itu dimulai tanggal 4 kemarin Jadi digelontorkan langsung full itu ya dari tanggal 4 itu sampai sekarang Artinya mulai tanggal 4 itu pekerjaan untuk jembatan berhenti? Ya berhenti total karena ya memang belum apa istilahnya pekerjaan itu belum tinggi Belum bisa untuk meng-cover dari volume yang diinginkan oleh mungkin di pengairan atau di petani sendiri Itu kan ya pengen segera bercocok tanam untuk di MT saat pertama ini Pak kalau pengairan setinggi itu kira-kira sampai berapa lama biasanya Pak? Kalau pengairan setinggi itu kalau tidak ada hambatan pekerjaan jembatan ini sebenarnya ya penuh terus Mungkin dikurangi kalau ada hambatan mungkin sampah Kalau ada mungkin permintaan yang terlalu kebanyakan air itu kan ada pengurangan seperti itu Artinya gelontoran airnya biasanya sampai 3 bulan itu ya? Ya sampai panen Sampai panen Nanti langsung disambung untuk MT2-nya Dilanjut untuk MT2 Sawotaroiku Dinas PUPR Kudus Durung bersedia ngewenai keterangan Ngenai mandeke proses pengerjaan jembatan Mas Rukin, Simpang 5 TV